Oke, hari ini kita masuk ke analisa teknikal, di mana teknik yang akan saya ajarkan nanti sangat berkaitan erat dengan pembacaan teknikal ini ya, di pembacaan candlestick pattern dan juga moving average. Oke, analisa teknikal yang akan saya lakukan berdasarkan pergerakan masa lalu ya, jadi berdasarkan histori. Karena pergerakan harga itu selalu berulang, maka kita sebenarnya bisa mempelajari histori kekuatan market dari tool yang sudah sediakan oleh MetaTrader ya. Di sini nanti saya akan hanya menggunakan moving average, daily pivot, dan juga trendline. Dan juga ditambah nanti dengan pembacaan candlestick ya. Jadi ada tiga cat di MetaTrader, ada bar, ada candle, dan ada line. Nah, nanti kita akan khususkan hanya di pembacaan candlestick sebagai pembacaan kekuatan market. Oke, kita akan mencoba belajar membaca candlestick ya. Candlestick biasanya seperti ini. Dari sini, ke sini adalah body. Kemudian untuk yang ada buntutnya, ini adalah tile-nya ya. Atas bawahnya ada tile-nya, ada buntut. Jadi kalau ada candle, dia berada dalam posisi bearish seperti ini. Ini ada posisi bearish ya, karena dia merah, turun ya. Dia turun, artinya openingnya pada saat harga pembukaan adalah di sini. Harga pernah naik sebentar, mungkin 5-10 pip ya, sampai sini. Harga tertinggi. Dan akhirnya turun lagi, ke bawah. Dia sampai pernah menyentuh di sini, tapi akhirnya dia close di sini ya. Kondisi yang sama juga pada candle up ya, atau bullish, atau pada keadaan buy. Ketika ada harga up, sebenarnya harga openingnya ada di sini. Kemudian dia pernah turun sampai harga terendah di sini. Dan dia pernah up juga sampai sini, harga tertinggi, dan akhirnya close di sini. Jadi sebenarnya openingnya di sini dan closingnya di sini, ini juga sama kalau bearish, openingnya di sini dan closingnya di sini. Nah, di candlestick ini, ukuran bodi dari atas sampai ke bawah ini, ini bisa menggambarkan kekuatan market pada saat itu ya. Terutama nanti di jam-jam antara London Open dan US Open, dari jam 15 sampai jam 21 WIB. Jadi nanti kita akan mempelajari kekuatan candle ini pada jam-jam tersebut untuk menentukan kekuatan market atau trend hari itu. Setelah candlestick, kita akan menggunakan support resistance ya. Support resistance ini adalah level di mana harga akan menguji kekuatan market. Jadi untuk lebih detailnya, silakan lihat video support resistance teknik ya, atau sure teknik di video yang lain. Kemudian yang ketiga adalah moving average ya. Jadi saya nanti akan menggunakan satu saja moving average yang eksposional ya. Jadi tidak menggunakan moving yang lain. Karena kita nanti akan trading di area time frame H1. Jadi setelah saya lihat dan saya uji di MA Exposional ini ya, yang paling responsif untuk memberikan signal harian ya. Oke, jadi mungkin untuk teknikalnya seperti itu saja. Saya hanya akan menggunakan candlestick pattern untuk mengukur kekuatan market. Daily pivot untuk melihat kekuatan harga psikologi dan moving average ya, nanti untuk press actionnya. Untuk press action ketika kita akan mengambil posisi buy atau sell. Kita langsung masuk ke forex teknik ya. Pada video update kali ini, tekniknya ada 5 ya. Di sebelumnya ada 4, ada high low morning, ada moving average, ada support resistance, dan ada break. Dan di video update kali ini ditambah dengan the master key. Tapi untuk video high low, morning teknik, MOVA teknik, support resistance, dan break itu bisa dilihat di video yang saya sudah berikan di file yang lama ya. Jadi saya hanya akan mereview sedikit. Syarat untuk kita masuk ke market yang high low ya. Yang pertama yang high low. Hello morning ini terjadi jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan teman-teman lihat mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 di time frame H1. Jadi yang kita lihat adalah candle pertama. Ini ya. Candle pertama sampai ke 4 saja. Dari separator. Jadi kalau di MetaTrader nanti akan ada separator ya. Oke, jadi ada separator seperti ini ya. Ini adalah separator di setiap hari ya. Jadi ini untuk hari Senin, hari Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Nah, jadi syarat yang pertama adalah jam 9 kita ukur 4 candle terakhir. Dari mula yang tertinggi ya. Artinya tertinggi, misalnya ini tertingginya kebetulan di sini jam 4 dan terendahnya ada di jam 5. Kita ukur jarak antara candle tertinggi. Jadi antara dari sini sampai ke sini. Ini lebih dari 15 dan kurang atau sama dengan 20 ya. Lebih detilnya mungkin bisa dilihat di video high low morning versi yang lama ya. Kemudian tipe ordernya ada buy stop dan sell stop. Jadi kita ordernya nanti di area ini ya. Buy stop di sini atau sell stop di sini. Jadi ketika ini harga up ke atas, order kita kena di sini. Atau ketika dia nanti down, bearish, order kita kena di sini. Take profitnya untuk, karena ini biasanya terjadi di pagi hari ya, di market Asia. Jadi kita ambil sekitar take profitnya 20. Stop lossnya harga tertinggi plus 10, harga terendah plus 10. Jadi kalau kita open di sini berarti stop lossnya di area ini ya, atau di plus 10, atau di sini. Stop lossnya di sini. Untuk yang buy stop, stop lossnya ini. Stop lossnya ini atau ini, untuk sell stopnya, stop lossnya di sini ya. Untuk langsung ke catnya silakan lihat video high low morning ya. Lebih detailnya. Kemudian yang kedua adalah moving of rate, atau mofa teknik. Ini terjadi juga setiap hari ya. Setiap hari di time frame H1, pastikan MA7 sudah cross dengan MA21 ya. Mungkin di sini misalnya MA7 sudah cross dengan MA21. Nah, MA7 sama MA21 cross ini biasanya setelah body terbentuk full ya. Jadi bukan ketika candlestick running, tapi ketika candlestick sudah close ya. Silakan untuk melihat video detailnya di mofa teknik video. Tivo ordernya on the spot, artinya ketika kita melihat harga sudah cross, kita akan siap-siap harga koreksi. Ketika dia menyentuh MA7 baru kita akan open. Kalau crossnya ke atas, artinya ketika menyentuh MA7 ya. Misalnya crossnya ke atas. Ini misalnya crossnya ke atas. Ketika harga sudah menyentuh, ketika dia koreksi ya. Misalnya koreksi, dia sudah menyentuh MA7. Di sini misalnya MA7-nya yang merah ya. Nah, ini pada saat dia menyentuh, kita boleh open by lagi di sini. Seperti itu ya. Yang jelas, ini harus cross dulu. Sama ketika dia crossnya ke bawah misalnya ya. Ketika dia cross ke bawah, berarti ada candle merah di sini. Kemudian ada candle hijau koreksi. Nah, ketika dia menyentuh MA7 di sini, kita bisa open cell ya. Seperti itu. Stop loss dan take profit-nya, coba di 20-20 ya. Atau lihat kondisi market. Nanti lihat kondisi pivot, resistennya seperti apa. Dan juga kekuatan candle-nya ya. Jadi dia sudah menyentuh berapa volume, nanti bisa kita belajar di video selanjutnya. Kemudian ada teknik support-resisten. Perjadinya juga setiap hari, open London dan US ya, di time frame H1. Kalau di video sebelumnya, mungkin saya menggunakan time frame 15. Tapi lebih baik kita ubah ke H1 ya, karena trend-nya lebih bisa terbaca. Kemudian ukur kekuatan candle. Tipe order-nya buy limit atau sell limit-nya. Jadi misalnya harga sekarang ada di pivot ya. Harga sedang sell, ada di pivot. Kemudian dia sell lagi. Nah, dia sell lagi. Nah, ini bisa kita order di area ini by limit ya. Artinya ketika dia menyentuh harga psikologi ini di S3, kita lakukan buy limit. Nah, ketika dia mungkin di sini nanti ada tile ya panjang. Setelah itu dia akan membentuk candle berikutnya untuk up seperti ini. Tapi biasanya ini hanya koreksi ya, jadi ngambilnya juga enggak terlalu banyak di harga area, harga psikologi ini. Sama juga ketika dia ini up misalnya. Nah, kita bisa ambil posisi di sini sell limit ya. Nah, order kita sudah tereksekusi di area R3 ini. Untuk lebih detailnya silakan lihat lagi di video support resistant teknik ya. Dan yang terakhir adalah break teknik. Ini adalah setiap hari open London US juga, time frame H1. Drawing support resistant trend ya. Nah, jadi misalnya kita ganti, yang tadinya candlestick kita ganti dalam bentuk line. Terus kita gambar tinggi ke tinggi, rendah ke rendah ya. Nah, di area inilah biasanya akan terjadi nanti market break ketika harga sudah berani menembus ke atas ya. Nah, jadi kalau di high-loom warning itu di pagi hari, kalau di break teknik ini, dia tidak mengenal waktu ya. Kita tinggal drawing aja, drawing support resistennya, kemudian kita akan pasang buy stop dan sell stop ya. Lebih detailnya lagi juga silakan Anda lihat di video break teknik. Kita akan masuk ke materi The Master Key. Oke, The Master Key ini terjadi pada saat opening London jam 2 sampai sebelum London close ya. Tapi akan saya arrange aja di area jam 3 sore waktu Indonesia Barat sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Artinya di luar jam ini silakan Anda mau menggunakan keempat teknik yang sebelumnya atau juga cukup Anda menggunakan The Master Key ya. Karena The Master Key ini saya lebih ke kualiti open posisinya ya. Bukan kalau mungkin kalau yang lain kita sering open, tapi kalau The Master Key ini mungkin terjadinya sekitar mungkin tidak setiap hari. Tapi nanti kita akan belajar dulu di Euro USD dan bisa diterapkan di GBPUSD, juga di Australian USD ya. Sekali lagi kita hanya akan menggunakan time frame di pukul ini. Silakan dicatat lagi, kita hanya akan menggunakan time frame di jam 15 sampai jam 21. Jadi bagi Anda yang karyawan mungkin ini pas ya, waktunya, waktu yang sangat pas untuk trading karena memang ini udah jam pulang kantor. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya memiliki jam trading yang paling bagus ya dibandingkan negara lain karena memang di sini kita ada pertemuan market US dan market London. Jadi trend hari itu, bearish atau buris ditentukan pada jam-jam ini ya. Jadi kita akan bicara time frame H1 dan hari itu saja ya. Jadi untuk trend selanjutnya kita akan lihat besok lagi. Kemudian untuk mengukur sebuah candle akan membentuk trend atau tidak, ukur kekuatan bodinya minimal 25 pips sampai 50 pips. Nanti akan ada syarat-syarat berikutnya ya. Kemudian ini yang akan kita pelajarin, follow the trend. Oke yang pertama perlu dicatat tadi adalah terjadinya ya jam 3 sore sampai jam 21. Ini adalah syarat yang pertama ketika Anda mau open posisi. Artinya harus terpenuhi dulu antara jam 3 sampai jam 21. Kemudian syarat yang kedua adalah, saya akan gambar dulu. Ini separator ya misalnya ya, separator hari itu. Dan ini misalnya jam 4 pagi ya, jam 4 pagi, jam 5, kemudian sini jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 dan seterusnya ya. Kita sampai misalnya disini jam 15 ya, jam 15. Ada candle full seperti ini. Oke misalnya ada candle full seperti ini, dan bodinya dari atas ini sampai ke sini minimal 25. minimal 25 ya. Jadi satu bodinya ini pada jam 3 sampai jam 21 ada candle full seperti ini minimal 25. Sampai 50 ini kita bisa melihat trend bahwa hari itu akan terjadi trend bulis ya. Atau juga diantara jam 3 sampai jam 21 ada seperti ini misalnya 30 ya. Nah ini kita bisa tahu bahwa hari itu akan terjadi trend beris ya. apapun berita fundamentalnya apapun berita newsnya kemungkinan dia akan meneruskan trend ini. Jadi seperti ini. Untuk Euro USD itu ada volume harian ya. Sebagai contoh kalau kita lihat ada the big boys kemudian ada broker dan kita retail. Sebenarnya bank, government itu mempunyai target harian ya untuk mereka mendapatkan profit ya. Dan itu bisa diikut dari volume harian. Misalnya untuk kalau dia sudah down, Euro USD down misalnya. Kemudian dia ada koreksi 30 pip atau koreksi 20 pip ya. Tapi dia di sini sudah turun 30 pip. Dia koreksi 15 pip. Ini pasti dia akan melanjutkan trendnya menjadi beris lagi ya. Bergantung volume hariannya. Jadi Euro USD ini punya volume harian 80 sampai 160 pip ya hariannya. Jadi kalau dia sudah down, sudah beris 30 pip. Ini bisa menandakan bahwa hari itu trendnya akan beris. Nah kalau dia sudah mengambil 30 pip, sedangkan volume hariannya 80 pip, artinya dia harus menambah kekurangannya sebanyak 50 pip ya. Jadi kalau dia koreksi sebentar, pasti dia akan melanjutkan kembali untuk trend berisnya. Oke saya akan contohkan langsung di market hari Jumat ketika saya mengadakan private ya di Wonosobo. Oke kita lihat di tanggal 17-nya dulu ya. Tanggal 17-nya ini saya buy. Tanggal 17-nya ini saya buy di harga Rp1.355. Kita lihat dulu ini jam 4-nya. Jam 4-nya ini saya buy di harga Rp1.355. Nah ini waktu close. Ketika dia close, ini sampai Rp50.49. Nah ini bisa menandakan bahwa hari itu sebenarnya akan bullish ya. Kita lihat sampai atas ini dia mengambil volumenya hari itu 96 pip. Tapi dia sempat koreksi dulu dan menyentuh di sini DMA7. Kemudian dia up lagi ya. Jadi dia sudah up. Kemudian dia koreksi. Dan kemudian dia up lagi ya. Dan di sinilah posisi kita untuk melakukan buy di area ini ya. Di area ini ya kita bisa melakukan buy. Nah masuk follow the trend itu maksudnya seperti ini ya. Jadi ketika kita jam 15 sampai jam 21 kita sudah tahu trendnya seperti apa. Kita tunggu dia koreksi baru kita masuk. Jam 15 sampai jam 21 kita tahu dia trendnya akan up ya. Kemudian kita tunggu dia koreksi. Kemudian kita ikut lagi untuk ambil prosesi buy up. Ini contoh untuk yang tanggal 17 ya. Buy. Take profit 180 dolar ya. Ini enggak kelihatan mungkin saya geser. Nah ini ya. 180 dolar. Kemudian kita akan lihat lagi tanggal 18-nya. Ini posisi juga hampir sama ya. Dia ada ada candle besar. Ini sekitar 30 pips. Dia running ke bawah. Kemudian dia koreksi. Koreksi ke atas dan menyentuh MA7. Kemudian kita bisa ikut lagi sell ya. Dia untuk hari ini volume harianya dia sampai 111 pip ya. Jadi di dua hari ini memang formasinya cukup pas. Karena di atas antara jam 15 sampai jam 21 ada candle besar. Kemudian dia ada koreksi di MA7. Nah kita price actionnya itu selalu di MA7 ketika dia mantul ya. Jadi ini dia trendnya bullish. Dia koreksi baru kita ikut buy. Buy-nya di area MA7. Kemudian dia ada bearish. Dia koreksi. Kita ikut sell juga. Dan di area MA7 lagi. Jadi dicatat lagi bahwa syarat yang pertama adalah jam 15 sampai jam 21. Syarat yang kedua harus ada candle minimal 25. Maksimal 50 pada jam tersebut. Syarat yang ketiga adalah price actionnya pada saat dia memantul ke MA7. Jadi harga ini pasti akan koreksi ya. Jadi jangan takut untuk ketinggalan market. Jangan takut untuk ketinggalan harga. Karena ketika harga mantul di MA7 ini sebenarnya kita akan mendapatkan harga yang lebih baik ya. Harga yang lebih bagus. Jadi kalau kita ada di area ini. Kemungkinan untuk mendapatkan 30 pip mungkin di sini sudah dapat ya 30 pip. Tapi kalau kita press actionnya pada saat di sini. Di sini mungkin kita berdapat 10 pip. Di sini juga sama. Ketika kita press actionnya dia sudah memantul. Di sini mungkin kita sudah dapat 30 pip. Jadi inti dari the master key ini adalah follow the trend. Follow the trendnya seperti apa? Follow the trend bisa kita lihat. Jadi intinya follow the trend. The master key itu seperti itu. Kita follow the trend. Dan trendnya bisa terlihat di antara jam 15 sampai jam 21 ya. Jadi sebelum trend itu terbentuk. Kita sebenarnya belum dari parameter kita. Kita belum boleh masuk market. Stop lossnya di mana? Stop lossnya 30 pips ya. Jadi kalau kita open posisi di sini. Stop loss kita itu di 30 pip itu berarti di area ini ya. Di area ini. Di area ini. Jadi sangat-sangat jauh untuk stop loss kita terkena dan take profit kita lebih dekat. Karena kita follow the trend ya. Trendnya sedang apa? Kita ikutin. Oke saya ulangi lagi dan perlu Anda catat sekali lagi. Bahwa the master key ini cukup Anda mengikuti tiga pattern atau tiga kondisi ini ya. Mengikuti ketiga kondisi ini. Yang pertama terjadi pada pukul 15 sampai 21. Kemudian ada candle besar minimal 25 pips dan maksimal 50. Silakan Anda nanti lihat di MetaTrader ya. Apakah ada candle merah minimal 25 atau maksimal 30 atau juga candle besarnya ya. Silakan dilihat. Kemudian yang ketiga adalah press actionnya pada saat harga menyentuh MA7. Jadi sekali lagi ketiga pattern ini harus terpenuhi ya ketika Anda ingin open posisi. Ini saya bisa katakan 90 persen valid Anda akan follow the trend pada hari itu. Jadi time frame-nya tetap H1 dan Anda follow the trend pada hari itu. Untuk besok kita akan ikuti kondisi ini lagi. Dari mulai atas lagi jam 3 sampai jam 21 ada candle besar. Kemudian press actionnya pada saat menyentuh MA7. Jadi saya ulangi sekali lagi sebagai contoh adalah untuk bulis ya atau up. Jadi pada jam 3 Anda lihat apakah ada candle besar minimal 25 ya. Dan di sini nanti akan bervariasi dia ada mungkin ada tile-nya juga. Ya ada buntutnya seperti ini. Dan ukur bodinya saja. Jadi yang diukur bodinya ini minimal 25. Kalau ini jangan terjadi jam 15 sampai jam 21 artinya Anda sebenarnya sudah tahu bahwa trend hari ini akan kemana ya. Jadi Anda sudah di sini cukup kalem saja. Anda tunggu dia koreksi ke MA7 ya. Jadi jangan terburu-buru untuk open posisi. Bisa jadi dia masih up seperti ini. Dan pada jam-jam berikutnya dia akan koreksi ya. Nah koreksi seperti ini. Nah ini pada saat dia menyentuh MA7. Oke saya ulangin ya. Ada candle minimal 25 pips. Biarkan dia running dulu. Kemudian di sini mungkin ada harga koreksi ya. Harga koreksi. Di sini pasti nanti akan ada moving of rate ya. Nah ketika dia nanti menyentuh MA7. Ini MA7-nya di sini. Anda bisa ikut buy ya. Anda buy di sini. Dia akan melanjutkan trend untuk buy. Dan di sini lah Anda sudah take profit ya. Kebalikannya juga kalau dia sell. Lihat dulu jam 15 sampai jam 21 ada candle besar minimal 25 sampai 50. Biarkan dia down mungkin seperti ini. Dan di jam berikutnya dia pasti akan koreksi ya. Dan kalau sudah melihat trend seperti ini, bearish. Jangan kepikiran Anda untuk open posisi melawan trend ini ya. Walaupun sebenarnya dia harga akan koreksi. Misalnya Anda di sini, ah saya open buy dulu deh karena harga pasti koreksi. Jangan ya. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan dia akan harga itu akan koreksi. Jadi lebih baik Anda menunggu harga koreksi dan mengikuti trendnya ya. Trend hari itu ya. Jadi ketika ini nanti seperti ini, di sinilah Anda press action Anda untuk melakukan sell ya. Ikut sell juga di sini. Dan pada candle berikutnya, dia akan turun. Dan di sini adalah target profit kita. Oke ya, jadi untuk materi The Master Key ini saya cukupkan sampai di sini. Yang perlu Anda ulang-ulang adalah materi yang terakhir ini ya sebenarnya ya. Karena Anda menguasai materi terakhir ini pun sudah lebih dari cukup untuk Anda dapat mencetak profit ya. Jadi nanti Anda belajar dulu di Pair Euro USD dan materi Master Key ini bisa diaplikasikan di GBP USD dan juga di Australian USD ya. Sebagai contoh saya akan tunjukkan SMS salah satu private workshop yang saya adakan di rumah saya di Wonosobo. Yang beberapa hari setelah mengikuti private dan menerapkan The Master Key, dia bisa mendapatkan 120 pip dalam satu hari ya. Ya oke ya, ini adalah SMS yang saya terima dari Abang Johnny dari Bontang yang mengikuti private saya dan menerapkan ilmu The Master Key. Dan pada tanggal 30, dia TP 30 dari Euro USD. Kemudian pada hari selanjutnya dia mendapatkan 120 pip dari Australian USD satu kali, GBP USD dua kali, dan Euro USD satu kali. Jadi materi The Master Key ini adalah materi yang paling gampang untuk dicerna bahkan untuk yang baru pemula di forex ya. Tapi intinya Anda harus disiplin untuk melihat pattern ya, melihat pattern atau juga kondisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama harus jam 15 sampai jam 21, yang kedua harus ada candle minimal 25 untuk confirm bahwa hari itu bearish atau bullish. Dan yang ketiga Anda jangan sekali-kali melawan trend, artinya Anda harus follow the trend, tapi press action-nya pada saat harga memantul di MA7. Oke mungkin sampai di sini The Master Key yang saya bagikan ini, kita akan sharing lagi di Facebook ya. Atau Anda sudah yang meng-add BBM saya, atau juga bisa juga by email. Oke terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.